Lalu buka kembali set archivernya. Kita lihat, folder Boost ID-nya sudah kembali seperti semula. Halo guys, kembali lagi di Victorious Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial, cara mengatasi folder Boost Sheet yang hilang. Saya akan memberikan 2 cara mengatasinya. Tonton video ini sampai akhir biar berhasil. Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa klik like dan subscribe terlebih dahulu. Nyalakan juga loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Cara pertama, kita akan menggunakan aplikasi Z Archiver. Jika kalian belum punya aplikasinya, silakan download terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja kita buka aplikasi Z Archiver-nya. Klik titik 3, pada pojok kanan atas. Klik buat. Lalu, pilih folder baru. Ubah namanya menjadi Boost ID. Lalu klik OK. Selanjutnya, buka game Boost ID-nya. Tunggu 10 detik. Lalu, buka kembali Z Archiver-nya. Kita lihat. Folder Boost ID-nya sudah kembali seperti semula. Cara pertama sudah berhasil. Oke, kita lanjut cara yang kedua. Cara kedua ini sangatlah mudah. Pertama-tama buka Play Store. Cari Bus Simulator Indonesia. Klik Uninstall. Lalu, klik Install. Tunggu hingga proses download-nya selesai. Jika sudah selesai, klik Mainkan. Klik Chowose. Lalu, klik Gunakan Folder ini. Klik Izinkan. Keluar dari Game Boost ID-nya. Pilih IA. Lalu, buka kembali Z Archiver-nya. Kita lihat. Folder Boost ID-nya sudah kembali seperti semula. Cara kedua sudah berhasil. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe jika belum. Tonton juga video menarik lainnya. See you. Seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben-seben sub indo by broth3rmax